Sebuah tebing longsor menempat satu rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, dua menghuni rumah yang merupakan ibu dan anak tewas tertimpa material longsoran. Seorang ibu dan anaknya tewas tertimbun longsor di kampung pesantren Karangmulia, Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban adalah Airini, 32 tahun, dan anaknya Abdul Aziz yang masih berumur 9 bulan. Jenazah korban ditemukan setelah proses evakuasi yang dilakukan oleh warga. Longsor terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang. Proses evakuasi kedua korban sempat kesulitan karena dilakukan secara manual dan menggunakan peralatan seadanya. Pihak pemerintah sempat berencana akan merelokasi rumah korban agar tidak kembali terjadi bencana.